Hai di video kali ini saya masih sama nih masih berada di daerah alam sutra dan saya akan mengajak kalian untuk mereview perumahan di Spring Hill Yumi Lagoon sebelumnya saya sudah mereview perumahan di Spring Hill Yumi Lagoon tipe Himawari yang belum nonton tonton dulu ya videonya di sini nih ya di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mereview perumahan tipe Subaki yaitu dengan luas tanah 72 meter persegi dan luas bangunan 46,1 meter persegi nah sekarang saya sudah berada di depan rumah contohnya nih ya bisa kita lihat ya dari fasadnya aja itu udah keren banget dan terkesannya juga dua lantai padahal ini satu lantai nih teman-teman dengan dua bedroom dan satu bathroom serta juga satu karpot nah sekarang saya sudah berada di atas karpotnya karpotnya cukup untuk ukuran satu mobil dan juga di sebelah karpotnya ada space untuk taman jadi bisa kalian manfaatkan untuk menanam tanaman atau juga misalnya untuk memperindah rumah kalian misalnya kalian bisa melengkapinya dengan batu-batuan kecil ya seperti itu ya sekarang kita lihat nih untuk fasadnya ya di sini sini ada jendela yang mana nanti akan membuat cahaya tuh masuk dan juga udara masuk ke dalam rumah kalian ya sekarang kita lihat yuk dalamnya seperti apa ya teman-teman ya sahabat property ini dia nih untuk ruang tamu di tipe subaki ini nah untuk ruang tamunya terkesannya mewah dan juga lega ya teman-teman jadi ini ukurannya 2,7 x 3,7 nah rumah ini tuh dimensinya 6 x 12 jadi juga cocok banget nih untuk kalian pasangan muda atau kalian milenial yang ingin mempunyai rumah ini cocok banget rekomendang banget deh pokoknya nah di sini bisa kita lihat untuk ruang tamunya ceilingnya tuh tinggi banget ya jadi juga memberikan kesan rumah kalian tuh adem dan juga lega luas ya teman-teman semua untuk ruang tamunya bisa cocok untuk sofa yang 2 atau 3 seater dan juga ruang tamunya ini bisa kalian manfaatkan untuk menjamu tamu atau juga kumpul-kumpul bareng keluarga kalian atau ruang melampang TV nah jadi emang bener-bener di desain tuh cocok banget ya buat kalian yang misalnya baru mempunyai anak atau baru menikah itu cocok banget nah bisa kita lihat juga untuk lantainya sudah menggunakan homogenial style 60 x 60 dan juga untuk dindingnya juga sudah menggunakan plaster yang finishing ringnya dengan finishing nah untuk dindingnya juga kita bisa lihat sudah menggunakan plaster aci finishing chart nah kemudian dari ruang tamu langsung terintegrasi dengan ruang makan nih kita lihat nih keren banget nih ruang makannya untuk ruang makannya di desain seperti ini nih teman-teman jadi kayak kekinian banget ya pasti milenialnya suka ya dan juga untuk ruang tamunya ini cocok untuk 4 orang mungkin 4 kursi kalau ini hanya contoh aja ya 3 ya jadi kalau 4 tuh masih cukup banget dan mungkin bisa dibikin mini bar seperti ini nih keren banget nih teman-teman dan dari ruang makan langsung ke dapur jadi tanpa sekat atau kalau misalkan kalian mau lebih privacy kalian bisa dengan lemari yang untuk membuat sekat di sini ya itu hanya inspirasi aja sih nah untuk dapurnya nih kita bahas dapurnya bisa kalian contoh juga seperti ini jadi ada satu kompor kompor tanam yang seperti ini yang model kekinian banget dan juga untuk dapurnya juga bisa kitchen set seperti ini ya jadi kalau misalkan kalian punya piring-piring atau alat makan atau penengkapan masak kalian bisa merapikannya di storage-storage seperti ini nah disini juga sama seperti yang sebelumnya kita review ciri-ciri rumah sehat karena disini tuh ada jendelanya nah jadi sirkulasi udaranya optimal banget dan pencahaya pun juga optimal banget nih teman-teman dan jendelanya juga sudah menggunakan UVC nah yang pastinya awet dan anti rayap ya disini juga masih ada space untuk lemari es seperti ini ya jadi dapurnya walaupun minimalis tetap terlihatnya juga mewah dan elegan ya untuk tipe subaki ini ini tipe satu lantai jadi ada dua bedroom dan juga satu bathroom nah kita lihat dulu yuk untuk kamar tidurnya ini cocok banget nih untuk kamar tidur anak ya ini dia kamar tidurnya nih cocok banget untuk kamar tidur anak jadi misalnya kalian yang udah punya anak itu bisa kalian manfaatkan untuk kamar tidur anak atau kalau misalkan kalian masih milenial nih masih sendiri mungkin bisa cocok untuk kamar orang tua atau kamar tamu ya disini ukurannya 2,8 x 2,5 kurang lebih seperti itu jadi cocok untuk satu single bed dan dilengkapi satu meja belajar juga mungkin disini masih cocok ya untuk lemari jadi cukup banget deh dan juga disini dilengkapi dengan jendela gitu teman-teman nah untuk fondasinya juga sudah menggunakan piang panjang dan batu kali nah untuk lantainya juga bisa kita lihat sama seperti di ruang tamu ya sudah menggunakan HT 60 x 60 yuk sekarang kita lihat ke kamar mandinya ya ini dia kamar mandinya kamar mandinya terkesan juga lega ya teman-teman jadi disini sudah menggunakan lantainya HT 30 x 30 dan yang pastinya juga gak licin ya untuk dindingnya juga sudah dilapisi dengan keramik dari bawah ke atas gitu yang pastinya juga awet dan kalau misalkan kecipletan air gampang banget dibersihinnya untuk kamar mandinya dilengkapi dengan satu shower satu kloset dan juga satu waspuffel ya kamar mandinya juga bisa jadi contoh nih untuk kalian mungkin kalian bisa tambahkan ambalan-ambalan misalnya kalian mau menaruh barang-barang untuk mandi misalnya sabun sampo kayak gitu ya sekarang kita ke master bedroomnya yuk pasti pada penasaran kan nih teman-teman ya ini dia nih master bedroomnya ya master bedroomnya lega ya kelihatannya juga luas ukurannya kurang lebih 3,3 x 3,5 meter ya disini bisa kalian manfaatkan untuk satu queen bed dan juga mungkin bisa kalian contoh nih kayak gini nih jadi memberikan kesan estetik nih rumah kalian mungkin bisa kalian tambahkan LED ataupun lampu tidur yang seperti ini ya untuk di sudutnya mungkin bisa kalian tambahkan misalnya meja apapun barang-barang yang buat rumah kalian estetik juga dapet nah disini masih cocok juga untuk satu lemari yang besar bisa kalian menaruh barang-barang misalnya tas, sepatu ataupun barang-barang kalian biar juga kelihatannya rapi nah teman-teman semua disini bisa kita cilih contoh jadi masih cukup banget ya untuk lemari-lemari seperti ini atau laci-lacian dan juga mungkin kalau misalkan kalian suka menonton TV di kamar kalian juga masih bisa menaruh televisi yang menggantung disini bisa jadi inspirasi nah uniknya di rumah ini tuh jadi untuk halaman belakangnya itu disini nih teman-teman nyatu sama master bedroomnya nih kita lihat yuk disini wow ini dia halaman belakangnya nih teman-teman semua jadi halaman belakangnya bener nyatu ya sama master bedroomnya nah disini halaman belakangnya ada space kurangnya kira-kira 2,5 x 2 meter kurang lebih seperti itu dan di halaman belakang mungkin kalian bisa manfaatkan untuk menanam tanaman atau mungkin misalnya mau mini playground buat anak kalian ini juga space-nya ini area terbuka ya jadi juga cocok banget buat kalian misalnya mungkin mau berjemur ataupun juga kalau kalian suka ikan nih misalnya kalian bisa memanfaatkannya untuk kolam ikan ataupun juga membuat mempercantik rumah kalian kalian bisa menambahkan air mancur gitu keren banget kan dan juga ada batu-batuan seperti ini nih teman-teman jadi areanya tetap terbuka agar udaranya pun juga tetap masuk gitu teman-teman nah sekarang kita masuk lagi ke dalam yuk nah itu dia nih teman-teman preview dari rumah Spring Hill Yumi Lagoon tipe Subaki keren banget kan dan lokasinya pun juga strategis banget karena gampang banget dari teman-teman dekat juga dengan stasiun nah buat kalian yang berminat atau kalian yang masih penasaran dengan rumah ini kalian bisa menghubungi ke nomor di bawah ini kalau kalian juga mau melihat referensi rumah lainnya kalian bisa mengunjungi website grahaproperty.com serta follow IG dan TikTok grahaproperty dan juga subscribe channel youtube grahaproperty happy watching Bye